Intro Nama ku Azlan Aku Bekerja di sebuah perusahaan real estate Di daerah Dago Aku bukan orang Bandung Asalku dari Garut Dan ketika aku bekerja disini Aku tinggal di mes Yang disediakan oleh perusahaan tempatku bekerja Dan mes itu Bertempat Di daerah Maribaya Masih ku ingat dengan jelas Kejadian ini Terjadi awal Juni 2020 kemarin Di hari Selasa Sebelum sampai ke hari itu Sekitar pertengahan bulan Ramadan Aku menjalani rutinitas pekerjaanku seperti biasa Jam 8 pagi Aku siap untuk berangkat ke kantor Dan melaksanakan pekerjaanku Ketika itu Belum ada keputusan Dan kapan dimulai libur lebaran Jadi saat itu aku masih berangkat ke kantor seperti biasa Sebelum pergi Aku pasti mengunci kamar mesku Berangkat pagi Dan pulang sore Sebelum pulang Kami suam mendapat kabar dari kantor Sebuah memo yang isinya Mulai besok Kantor diliburkan Libur menyambut idul Fitri Kulihat ketika itu sudah tanggal 20 Mei Dan kami akan libur Selama 12 hari Dan akan masuk Di tanggal 2 Juni di hari Selasa Saat itu aku cukup senang Dengan kabar ternyata kantorku ada libur Aku segera mengabari ibu Dan berkata Aku akan pulang ke Garut Bertemu dengan orangtuaku Tanpa pikir panjang Setelah jam pulang kerja Aku langsung pulang ke mes Untuk bersiap-siap Langsung pulang ke Garut Sampai di mes Aku langsung membereskan beberapa pakaian ku Dan bersiap-siap untuk berangkat Sebelum pergi aku masih sempat melihat ke kamarku Yang berantakan itu Tidak ada waktu lagi untuk membereskannya dulu Nanti sajalah Ketika pulang Dari Garut aku baru membereskannya lagi Gitu pikirku Malam itu pun Dengan menggunakan sepeda motor Aku langsung pulang ke Garut Singkat cerita Liburan pun selesai Saatnya untuk kembali ke rutinitas pekerjaanku Aku pamit pada orangtuaku Untuk kembali ke Bandung Aku pulang ke Bandung Dan langsung Datang ke kantor Karena ketika itu Ada hal-hal bihal kantor Di tengah masa pandemi seperti ini Kami tetap menjaga jarak Dan ada beberapa yang Melaksanakan work from home Jadi ketika itu kantor tidak banyak orang Setelah itu kami pun kembali ke tugas masing-masing Hanya saja saat itu Aku belum sempat pulang dulu ke MES Membuatku agak sedikit lelah Ketika itu CEO ku Memberiku pekerjaan tambahan Yang harus diselesaikan malam itu Membuatku agak sedikit larut pulang ke MES Setelah selesai Sekitar jam tujuh malam lebih Barulah aku pulang ke MES Jalanan ketika itu masih sepi Ditambah tak banyak orang yang keluar Tak butuh waktu lama Aku pun sampai di MES Oh iya MES ku ini berbentuk seperti rumah Jadi ada ruang tamu Dapur Dan beberapa kamar Tidak seperti kamar kosan Sampai di MES Kulihat Kulihat MES sangat gelap Sama seperti terakhir kali kutinggalkan Mes ini terlihat berantakan Kupikir besok sajalah Pagi pagi sebelum berangkat kerja Aku akan miris-miris dulu Aku pun beranjak ke kamarku Aku buka kunci Pintu kamarku Lalu ku buka pintu Kamarku itu perlahan Dan ketika ku buka Astaga Aku tersontak kaget ketika Itu Ada sesosok tubuh Yang terbungkus kain putih lusuh dan kotor Terbaring di atas tempat tidurku Karena gelap Aku bisa melihat sekilas Itu seperti sosok pocong Reflek aku segera nyalakan lampu kamarku itu Yang stop kontaknya tak jauh dari pintu kamar Dan ketika lampu menyala Di atas tempat tidurku tidak ada apa-apa Yang terlihat hanyalah guling Selimut dan Bantal yang berantakan di atas tempat tidur Jantuhku masih berdebar Aku coba mengatur nafasku Dan menenangkan diriku Mungkin aku hanya salah lihat Mungkin aku lihat itu Hanyalah guling yang ada di atas tempat tidur Tapi karena aku kelelahan Pikiranku jadi kemana-mana Aku pastikan itu hanya hayalanku saja Aku berjalan mendekati Tempat tidurku itu Dan ketika Kulihat ke arah tempat tidur Terlihat ada kotoran Seperti tanah-tanah kering di atas tempat tidurku Buluk kuduku berdiri ketika itu Namun pikiranku Coba Coba memastikan Bahwa Bahwa itu hanyalah kotoran yang jatuh dari atap kamarku Iya Ini mungkin kotoran yang jatuh dari atap Langit-langit kamarku Dan berserahkan di atas tempat tidurku Lagi-lagi ku yakinkan diriku untuk berpikir positif Lalu aku sapu kotoran-kotoran itu Dengan sapu lidi Setelah selesai Aku pun bergegas mandi membersihkan diri Dan siap-siap beristirahat Setelah selesai mandi Dan berganti pakaian Ketika aku mau keluar dari kamar mandi Astaga Tiba-tiba Listrik di mesku mati Membuat keadaan jadi gelap gulita di tengah malam itu Aku mencoba tidak panik Dengan tanganku kuraba di hinding kamar mandi Untuk mencari pintu Dan merogoh gagang pintu Aku terus merabah Sampai Aku seperti memegang sesuatu Seperti kain Iya Kain bertekstur kasar Ah Mungkin hanya baju yang kugantung di atas pintu Dan ketika aku sudah Aku sudah menemukan pintu Tiba-tiba Tiba-tiba Lampu kembali menyala Aku kembali tenang Sampai Aku merasakan Sepertinya aku melihat sesuatu Di pojok kiri kamar mandiku Terlihat dari sudut mataku Kontan aku membalikan badan Astaga Berdiri di Pojok kamar mandi Satu sosok yang terbalut kain putih lusuk dan kotor Iya Dengan wajah yang sangat menyeramkan Rusak dengan Sebelah mata yang hampir keluar dan Satu matanya lagi Membelalak melotot ke arahku Menyeruak bau busuk yang sangat menyengat di kamar mandi Seperti bau bangkai bercampur bau anis darah Membuatku ingin muntah Sosok itu Terus melihat ke arahku Diringi suara geraman yang sangat menyeramkan Aku tidak bisa bergerak Mem Aku tidak bisa teriak Kakiku mulai lemas Kusandarkan tubuhku Ke dinding kamar mandi Sambil Aku coba menutup wajahku yang Yang seakan terus dipaksa melihat ke arah sosok pocong itu Hingga beberapa saat kemudian Ketika aku coba lagi membuka mataku Sosok itu sudah hilang Segera aku keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar Aku coba menenangkan pikiranku Setelah tenang aku coba menelpon orang tua Dan menceritakan Kejadian pada bapakku Bapak tergolong orang yang Pekat terhadap hal-hal seperti itu Setelah aku ceritakan Bapak berkata bahwa Sosok pocong yang ada di mes itu Tinggal di sana Ketika aku meninggalkan mes Dalam waktu yang cukup lama Dan dalam keadaan yang kotor Dan gelap Sehingga makhluk seperti itu suka Dan menempati Mesku yang kosong itu Lalu bapak menyarankanku untuk berdoa dan sholat Memohon perlindungan Kepada yang di atas Dari segala macam gangguan-gangguan Karena sebenarnya sosok pocong itu Bukan sosok yang meniami mesku Sosok itu hanya kebutuhan lewat saja Dan melihat tempatku yang kosong Dia pun memutuskan Untuk Berdiam di sana Terima kasih telah menonton